Intro Para Business Leaders dan Intellectual Business Community kita jumpa lagi dalam acara The CEO Reference kali ini kita akan mengangkat satu artikel dari Harvard Business Review yaitu How Local Companies Keep Multinationals at Bay ide dari artikel ini adalah bahwa di zaman globalisasi ini kita tahu bahwa di semua negara itu membuka diri untuk investasi asing juga termasuk membuka diri termasuk terhadap perusahaan-perusahaan multinasional untuk beroperasi di negaranya dan ini merupakan satu ancaman buat perusahaan lokal karena multinasional itu biasanya very powerful, giant punya kekuatan yang luar biasa tetapi ternyata menurut survei ataupun riset yang dilakukan dari dua orang dari Boston Consulting Group yaitu Arindam Batacarya dan David Michael mengatakan bahwa tidak demikian halnya bahwa semua multinasional pasti akan melindas perusahaan lokal dan dari risetnya ditunjukkan bahwa banyak perusahaan lokal yang ternyata bisa memenangkan multinasional di negaranya sendiri maksudnya perusahaan lokal ini memenangkan pertarungan di negaranya sendiri melawan multinasional dengan enam jenis strategi yang bisa dilakukan dan bukan hanya karena koneksi ataupun bukan hanya karena menerapkan harga yang murah dibandingkan multinasional nah saya mencari seorang entrepreneur yang juga punya perusahaan yang bersaing dengan multinasional dan unggul tentunya perusahaan-perusahaan seperti ini walaupun ada tidak terlalu banyak dan salah satunya yang saya undang hari ini adalah Pak Alexander Agung beliau adalah CEO dan founder dari enzim bioteknologi yang memproduksi pasta gigi enzim kalau orang pikir pasta gigi enzim itu dilihat pasta giginya, dilihat barangnya, dilihat harganya dikira oh ini pasti barang import enggak tahu itu barang lokal dan barang lokal ini yang malah bisa mengalahkan perusahaan produk-produk dari perusahaan multinasional kita beri tepuk tangan pada Pak Alexander nah dari research ini dikatakan 6 strategi yang bisa membuat perusahaan lokal itu menang melawan multinationals itu adalah nomor 1 perusahaan lokal lebih bisa menciptakan produk atau service yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakatnya karena perusahaan lokal itu mereka lebih bisa menjiwai jadi dalam contoh dalam artikel ini adalah perusahaan India yang membuat shampoo sekali pakai, pakai sasye, pakai sasye shampoo dalam sasye yang pertama kali dan kemudian ditirulah juga oleh kompetitor-kompetitornya yang kedua strateginya adalah mengembangkan model bisnis yang mengalahkan atau mengatasi hambatan utama jadi kalau kita tahu multinationals itu karena udah kaya seperti orang kaya gitu ya kalau masuk ke satu tempat yang kotor dia rada oh kenapa sih kotor gitu ya kenapa sih infrastrukturnya nggak terdevelop dengan baik kenapa sih nggak ada listrik kenapa sih nggak ada distribusi yang baik kenapa sih masih banyak pembajakan nah itu mereka selalu komplain bahwa negara asalnya itu jauh lebih develop dibandingkan negara yang dimasuki nah jadi di negara yang dimasuki itu pemain lokal ini punya advantage, keunggulan mereka sudah terbiasa adapt dengan situasi lokal mereka berkembang dengan situasi yang lokal jadi contohnya dalam hal ini adalah misalnya perusahaan video game itu di China karena mereka di copy terus dibajak ya tetapi perusahaan video game lokal di China yang namanya Shanda itu dia bisa bikin video game yang online sehingga nggak bisa di copy oleh perusahaan siapapun juga karena online dan real time sehingga itu dia tahu bahwa negaranya itu penuh dengan pembajakan dia bisa ciptakan produk yang bisa mengatasi hal tersebut gitu karena dia sadar banget sedangkan produk multinasional biasa di tempat yang sudah protected di tempat yang sudah enak masuk ke sana mereka banyak komplain baru belakangan mereka berusaha mengadjust keadaan lokalnya nah kemudian ternyata perusahaan lokal itu juga tidak segan-segan menggunakan teknologi mutahir karena dia baru tumbuh misalnya dia baru tumbuh mereka berani beli teknologi yang mutahir dibandingkan perusahaan multinasional yang sudah investasinya lebih awal jadi dia harus tetap depresiasi kan jadi nggak gampang-gampang mereka mendispus teknologi yang sudah dia beli sebelumnya jadi tapi perusahaan lokal ini lebih cepat membeli teknologi yang baru contohnya adalah perusahaan low cost di Brazil yang namanya Gol, Linha, Airas mereka menggunakan Boeing tipe yang terbaru yang punya kapasitas 30% lebih banyak dibandingkan Boeing-Boeing tipe sebelumnya sehingga dengan metode low cost ini mereka jadi lebih efisien dengan model yang baru sedangkan airline sebelumnya kan nggak gampang mereka menjual semua armada yang sebelumnya terus ganti yang model yang baru kan nggak gampang nah strategi yang keempat adalah menggunakan tenaga kerja yang murah dibandingkan otomasi nah kalau multi nasional itu terbiasa sama high tech sama otomasi mereka menggunakan otomasi sedangkan di negara-negara yang berkembang itu seringkali otomasi lebih murah eh lebih mahal dibandingkan dengan tenaga orang contohnya misalnya laundry gitu ya laundry di negara maju pakai mesin-mesin yang mahal di negara-negara yang berkembang di India misalnya pakai tangan laundrynya gitu ya di Indonesia juga bisa pakai tangan bisa lebih murah gitu nah itu adalah bagaimana perusahaan multi nasional nggak kepikir pakai laundry pakai tangan gitu ya tetapi kalau di negara yang berkembang perusahaan lokal oh biasa kok pakai tangan kenapa musti pakai mesin gitu ya nah strategi yang kelima adalah berkembang dengan cepat dengan koneksi lokal nah contohnya misalnya Debenham Sogo nggak begitu bisa cepat berkembang karena mereka mau investasi asing sedangkan Pak Hari Darmawan dengan matahari department storenya dia cepat berkembang kenapa? karena dia tumbuh disini besar disini teman-temannya disini koneksi lokal disini suppliers clubnya disini dia bisa bikin matahari suppliers club begitu cepat berkembang dibandingkan perusahaan lokal yang perusahaan multi nasional yang local touchnya dia belum banyak networknya disini nah kemudian strategi yang ke enam adalah investasi pada best talent pada profesional untuk bertumbuh cepat jadi perusahaan lokal yang memang smart dia tahu bahwa dia punya kemampuan touch local lebih tinggi tapi kemampuan management memang umumnya kalah dibandingkan multi nationals tapi mereka kemudian berani membajak CEO dari multi nationals untuk mereka hire nah jadi mereka punya local touch by infrastruktur kemudian mereka dapat lagi orang yang punya management yang bagus sehingga dengan demikian mereka bisa mengungguli perusahaan multi nationals nah ini adalah strategi-strategi yang dipraktekkan dan dipelajari sehingga bisa juga menjadi panduan buat perusahaan-perusahaan lokal yang ingin memenangkan persaingan multi nationals terima kasih